Urat. Uratnya besar banget ya. Ini mercon, ini mercon. Makan ini langsung meleleh semua ini. Apanya yang meleleh? Gembere. Gembere yang meleleh. Urat mah. Lihat, uratnya gerinjil-gerinjil ya. Hai, halo. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan sedang mengikuti kulineran saya hari ini di Merauke. Guys, jadi hari ini spesial banget. Saya tuh lagi ada di Semangga. Nah, request-an teman-teman ya. Sekali-sekali main dong di Semangga. Nah, hari ini saya mau kulineran di Semangga. Nah, di sini tuh kalau kalian orang-orangnya pasti tahu ya. Dan kali ini saya mau makan bakso yang ada di sini. Ini tuh sudah langgaran saya udah bertahun-tahun guys. Bahkan kurang lebih sekitar 10 tahun. Saya sudah sering banget makan di sini. Alamatnya itu tepat banget di depan agen resmi PT POS Indonesia Persero guys. Di sini warungnya memang tanpa nama ya. Nggak ada namanya. Jadi yuk langsung kita tanyain orangnya aja nanti namanya siapa. Nggak usah pakai lama. Cek par cek. Makan. Gas! Mau tanya di sini tuh jualan apa aja di sini? Gado-gado bakso. Buda ini warungnya sudah dari kapan sih Buda jualan? Aduh, sudah lama mbak. Ini bukanya setiap hari Buda? Setiap hari. Dari jam berapa? Kalau hari Sabtu, Minggu pagi karena itu tuh ada temannya. Kalau hari-hari biasa ya siang. Paling baru-baru beduk. Baru beduk? Berarti jam 1 sampai jam berapa? Jam 8. Sampai jam 8 malam ya. Kalau yang ini, yang Sabtu sama Minggunya tadi itu jam berapa? Paling jam 9 sudah buka. Sampai jam? Ya sampai jam 8. Ini gado-gadonya harga berapa Buda? Satu porsi. Sekarang 20 ribu. Ada bakso apa aja? Ini beranak, urat. Uratnya besar banget ya. Ini mercon, ini mercon. Makan ini langsung meleleh semua ini. Apanya yang meleleh? Gembere. Gembere yang meleleh. Ini yang bakso kecil, bakso biasa. Ini bakso sapi, ini bukan rusak. Oke, berarti murni sapi ya. Iya, sapi. Buda, yang paling laris tuh baksonya atau gado-gadonya di sini? Baksu. Baksu yang paling laris? Oh, berarti saya mau nyobain yang bakso deh ya. Tapi kan sampan makannya gado-gadong. Belum pernah makan yang bakso ya. Buda, namanya Buda siapa? Buda, kenalan dulu dong Buda. Parah nih ya Buda. Ini pelanggan setia nih Buda. Sudah bertahun-tahun, nggak tahu namanya. Aku juga nggak tahu namanya. Kita kenalan dulu, Buda. Saya Lely Kustiarini, Buda. Kalau Buda nama saya Sutiwa. Sutiwa. Oke deh, saya mau makan baksonya ya, Buda. Oke. Makasih, Buda. Buda, bakso di sini harganya berapaan semua? Baksu biasa satu porsi 20. Baksu urat 25. Baksu beranak 25. Mercon 25. Kalau gado-gado 20. Ini satu porsi berapa? 45 ini. Oke guys, waktunya kita makan. Ini baksonya harganya 45 ribu. Nah, isinya itu ada... Ini bakso besar nih tuh. Isinya bakso beranak ya guys. Terus dikasih ada juga bakso mercon. Nih, cabenya kelihatan. Cabenya kelihatan satu. Nah, terus ini ada bakso urat ya guys. Terus juga dikasih pentol halus. Ada lima ya. Lima butir. Oke, kita langsung cobain saja kuahnya. Kuahnya tuh di sini bening ya guys. Yuk kita langsung cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Burih. Dan amat sangat ringan kuahnya. Kita sekarang racik ya. Kita kasih saus. Kita kasih kecap. Tipe sambalnya. Halus tapi masih ada biji-biji cabenya gitu ya. Dan tipenya tuh gak banyak air. Satu lah, tuangin. Sudah satu saja itu. Tadi ada merconnya tadi tuh. Udah diomelin guys. Katanya di dalam tuh kan ada bakso merconnya. Jadi gak usah pakai sambal banyak-banyak. Lihat nih guys. Kita aduk. Mau coba bakso yang kecilnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak gigitan pertama tuh dagingnya udah berasa. Nah ini bakso uratnya. Lihat uratnya gerinjil-gerinjil ya. Uratnya tuh kelihatan guys. Nih banyak banget nih uratnya. Yuk. Cek par cek makan. Teksturnya guys. Uratnya lah. Banyak banget ya. Masih kurang pedas. Kita campur sambalnya. Wow. Kalian bisa lihat nih. Kita hambur dengan kuah. Kuah sambalnya. Wow. Enak. Baksa uratnya tuh berasa lemaknya ya guys. Lupa ditaruhin jeruk. Jeruk nipis. Kita kucurin jeruk nipis dulu. Lebih mantul lagi nih rasanya. Lagi kita kucurin dengan jeruk nipis. Ini tambah lebih segar lagi nih. Yuk kita langsung bongkar nih. Kita bongkar muatan ya. Bakso beranaknya isinya apa. Kita lihat. Wow. Ini ada telur. Ada pentol kecil-kecil. Udah itu aja sih. Wow mantap nih. Kita makan. Ayo kita makan bakso beranaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Mantul nih tak. Ancur dah. Nih ya masih ketinggalan. Anaknya dua ini. Sedap banget. Enak. Dan disini baksonya tuh juga ada mie biru sama mie kuning ya guys. Kita langsung aja nih. Bongkar muatan yang bakso merconnya. Supaya sambalnya juga bisa menyampur ya guys. Kalau makan bakso kurang pedas tuh kurang nikmat gitu lah. Nih. Wow isinya ada. Ada ini ya daging cincang dan tetelan ya. Nih. Tetelan. Cincangan tetelan. Terus ada bakso kecil juga satu. Dan cabai-cabainya nih guys. Banyak banget nih merconnya. Wow. Ranjau banget nih. Yuk kita langsung gas. Cobain yang bakso merconnya. Bacang cabainya. Wow. Pedas. Mantul. Merconnya. Kita hambur lagi. Dengan kuah. Yuk cek par cek. Bakso mercon. Uratnya kita sikat. Uratnya ya. Sebesar ini guys. Nih. Wow. Ini uratnya bener-bener gak pelit ya. Wow. Hujan-hujan ya. Lihat cuacanya. Lagi hujan. Makannya bakso. Mantul banget. Pas dengan cuaca. Udah gitu bakso mercon. Wah. Mantul banget nih. Ini pedasnya gak main-main. Ini ya kalian bisa lihat perbedaan. Bakso beranak. Ini anaknya kecil ini. Kalau yang ini bakso biasa ya. Yang ukurannya standar. pentolnya tuh gak terlalu kenyal. Tingkat kenyalan pentolnya tuh pas banget ya. Tidak yang kenyal banget. Jangan tidak lembek. Ini bakso yang beranaknya tuh tadi ada telurnya. Jadi dia membuat kuahnya juga semakin creamy gini ya. Enak. Gurih. Ada kerupuk ya disini. Ada juga peye. Dan ada juga kerupuk kangsit. Makan bakso tuh sama kerupuk juga enak guys. Ini harganya seribu ya. Ini kerupuknya enak. Jadi kerupuknya tuh berasa bumbunya. Berasa bawang putihnya berasa. Nikmat. Bakso disini wajib dicobain. Selain itu disini juga tuh menyediakan kelapa muda guys. Ini lihat. Kelapa mudanya. Dagingnya guys. Aduh. Dagingnya lembut banget. Kayak sutra guys. Lihat nih. Wow. Selembut hatiku. Ini kelapa mudanya memang benar-benar yang masih lembut banget. Seperti sutra guys. Lihat. Wow mantul. Nah ini aku gak pakai apa-apa ya guys. Jadi pure murni kelapa muda. Disini bisa request. Bisa dikasih sirup. Dikasih susu. Terus dikasih es gitu. Tapi kalau aku sukanya yang murni ya guys. Air kelapa muda ini manis rasanya. Di Merauke tuh kelapa mudanya ada rasa manis-manisnya gitu. I let myself fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You make me feel. Oke guys. Cukup sekian dulu kuliner hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Aku doakan sehat selalu. Bahagia selalu. Panjang umur. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Follow juga Instagram saya Lelipustiarini. Dan fanpage Facebook saya Lelipustiarini. Sampai jumpa di next video. Bye. Sampai jumpa di next video.